Top News kembali hadir ke hadapan Anda. Pemirsa anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI, Prananda Surya Paloh, menilai pemuda bisa berperan aktif dalam proses terbentuknya demokrasi yang berkualitas. Peran tersebut antara lain aktif dalam politik dengan menjadi kader partai. Prananda mengatakan hal ini saat memberikan kuliah umum di Universitas Patimura, Ambon, hari Senin siang. Peran strategis pemuda menuju demokrasi yang berkualitas. Inilah tema utama kuliah umum anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI, Prananda Surya Paloh, di Universitas Negeri Patimura, Ambon. Sepintas, tema ini terkesan normatif. Tapi, di tengah-tengah praktik demokrasi Indonesia yang cenderung prosedural, tema membangun demokrasi berkualitas menjadi sangat relevan. Sekitar 500 mahasiswa berbagai fakultas hadir dalam kuliah umum di Student Center Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura di daerah Boka, Kota Ambon. Sebagai politisi yang terpilih menjadi anggota DPR saat berusia 26 tahun, Prananda mengawali kuliah umumnya dengan menyatakan Indonesia adalah negara paling demokratis di dunia. Bila mengacu pada prinsip one man, one food, Indonesia bahkan lebih demokratis dibanding Amerika Serikat. Namun di sisi lain, Prananda Surya Paloh menilai demokrasi Indonesia masih rapuh. Kondisi ini disebabkan tingkat pendidikan sebagian besar pemilih yang masih rendah, perekonomian yang stagnan, dan stabilitas politik yang belum mantap. Kendati masih rapuh, Indonesia saat ini sedang bergerak menuju demokrasi yang berkualitas. Demokrasi seperti ini ditandai dengan adanya tertib politik, tertib sosial, kekuatan politik yang terkanalisasi, dan meradanya konflik yang bermula dari pemilu. Kalau di negara maju, pemilihan hari ini selesai, ya sudah. Kalah menang, kita terima. Tetapi di sini, ya mungkin adik-adik, kawan-kawan semua tahu, si A melawan si B, pilkadanya sudah lewat, dia ribut lagi, tidak terima, bikin rusuh. Naik lagi ke MK, buang-buang lagi, buang-buang APBN, APBD semua. Nah, daripada itu, ini yang selalu saya tekankan, perlunya pendidikan politik juga. Pemilih terdidik. Kalau pemilih kita terdidik, akar rumput, atau pemilih-pemilih yang minim pengalaman berpolitik pun paling tidak dia tahu. Dicarilah figur-figur yang mumpuni, yang mempunyai integritas, bukan asal memilih, gampang terhasut, akhirnya terjadilah, keributan yang selama ini banyak terjadi. Ciri lain yang tidak kalah pentingnya, terkait dengan dukungan dan partisipasi rakyat. Kalau dukungan rakyat dan partisipasinya tinggi, politisi-politisi yang terpilih, calon-calon yang terpilih, mempunyai tanggung jawab konstitusional yang besar, apalagi dia mendapatkan amanah langsung dari konstituen tersebut. Kalau tidak, kalau partisipasi kita rendah, tentu terjadi delegitimasi. Pemuda dengan karakter yang khas bisa menjadi pelaku utama tercapainya demokrasi yang berkualitas. Dalam hal ini, Prananda Surya Paloh mengajak para pemuda agar tidak pesimistis, tetapi aktif menggunakan hak pilih. Bahkan, pemuda sebaiknya berpolitik dengan menjadi kader partai politik. Keterlibatan pemuda dalam politik secara aktif bisa mengisi sejumlah fungsi, yaitu fungsi regenerasi kepemimpinan, fungsi kontrol atas rezim berkuasa, dan fungsi pendidikan politik. Dari Ambon, Tim Liputan, Metro TV.